Ini harga kerilnya Rp1.155.000 Kalau lo menginginkan tas ukuran 70 liter di brand Osprey Lo harus mengeluarkan biaya itu 3,2 yang ether Ada yang senit 3,4 atau 3,5 Kalau lo mengeluarkan budget yang sama Rp1.100.000 Di brand Osprey Lo hanya mendapatkan depek-depek aja Nggak mungkin mendapatkan tas keril 70 liter gitu Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang EQ TV Ini dia tas dari Naturehack nih Ini tas gunung atau tas keril Naturehack 70 liter Di sininya sih ada tulisan Discovery 70 liter Mungkin ini nama serinya ya Cuman ketika gue tanyain ke distributor resminya Mereka biasa menyebut dengan Naturehack 70 liter aja gitu kan Gue bingung kenapa tas ini Itu banyak yang nanyain di komentar-komentar video gue Jadi kalau emang lo cek tuh Bang, review dong untuk si Naturehack 70 liter Bang, review dong karir-karir Naturehack tuh Bagus apa enggak? Cuman gue pikir Kenapa sih banyak yang minta gitu kan? Udah lah kita nikmatin tenda-tendanya aja Atau kita nikmatin equipment cam-nya aja Karena memang kualitas equipment cam Apalagi tenda-tenda dari Naturehack itu Bener-bener citranya itu bagus lah di Indonesia Dengan harga yang terjangkau Tapi memberikan spesifikasi dan kualitas yang ya Bagus banget lah dibandingkan Atau bisa bersaing lah dengan brand-brand Internasional yang masuk ke Indonesia juga Jadi Naturehack ini patut diperhitungkan juga lah Apalagi equipment cam-nya Cuman belakangan gue riset juga nih Kenapa nih pada minta si Naturehack ini? Mungkin Naturehack itu kan yang seperti yang tadi gue bilang Citranya itu udah bagus banget di Indonesia Apalagi tenda-tenda dan equipment cam-nya Kita sama-sama udah ngerasain lah Terjangkau harganya dan kualitasnya bagus Ketika orang-orang ini pengguna Naturehack ini merasakan kualitas yang puas Di produk-produk Naturehack sebelumnya Tenda dan segala macem Mereka tuh ketika si carriernya ini Masuk ke Indonesia tuh pada penasaran Bagus juga gak nih kualitasnya gitu kan Soalnya harganya juga murah nih Ini tuh cuma 1.150.000 Kenapa akhirnya banyak yang minta Direview Karena memang harganya murah Apakah bagus nih kualitasnya Sama dengan tenda Naturehack yang lainnya Ataupun equipment cam yang lainnya Dan gue yakin nih sekarang masih ada orang-orang Atau pendaki-pendaki yang nabung nih Untuk ngumpulin uang Ngumpulin budget Buat membeli produk-produk Naturehack Apalagi tenda sama equipment cam-nya Jadi sekarang gue gak heran Kenapa akhirnya orang-orang itu pada penasaran Kepada carrier Naturehack Pertanyaannya simple Apakah kualitasnya bagus Sebagus produk-produk sebelumnya Equipment cam dan tenda-tendanya Gue dapetin produk ini dari Hike and Run Karena memang distributor resmi Setau gue itu Hike and Run di Indonesia Untuk produk-produk Naturehack Bisa lu dapetin Apapun yang lu butuhin disitu Oleh Hike and Run disediakan Dari produk Naturehack Oke kita bahas langsung nih Untuk si carriernya Yang pertama ini Carrier 70 liter Naturehack Atau mungkin ini serinya Discovery 70 liter Kita bahas bahan dulu nih Bahan disini Bahan utamanya itu ada tiga Yang pertama memakai polyester Terus yang kedua memakai nylon Terus yang ketiga memakai aluminium Untuk si polyester dan si nylon Tentunya di bahan-bahan yang disini Di sekeliling sini ada bahan polyester Sama ada bahan nylon disininya Terus untuk bahan aluminiumnya itu Yang berada di bagian belakang Yaitu untuk si frame Frame dari back system Atau frame dari carrier Si Naturehack ini Nanti gue bahas lebih lanjut Untuk bagian back systemnya Jadi itu bahan-bahan yang digunakan Dan gue sempat Ngeliat detail kecil disini Artinya ini pintar nih si Naturehack Kenapa akhirnya memakai Bahan polyester dan nylon Untuk carrier 70 liter itu kan Udah gede ya Pasti bobotnya itu di atas 1 kilo Kalau memang dia memakai Bahan-bahan yang tebal Dan bahan-bahan yang memang Menyumbang berat Itu akan mengebuat Tidak nyaman kepada penggunanya Nah si Naturehack ini Memakai bahan-bahan yang tipis Untuk si polyesternya Cuman dia pintarnya itu Disandingkan dengan polyester ripstop disini Jadi polyester ripstop ini Seperti yang kita tahu Bahan yang memang tipis Ringan Tapi ketika tergores itu Tidak mudah untuk sobek Bahkan ketika tertusuk pun Sobeknya itu disitu aja Jadi gak menyebar kemana-mana Dan nylonnya pun disini Tidak terlalu tebal Jadi berat kosong Dari carrier ini itu 1,9 kilogram Kurang lebih Untuk si berat dari carrier ini Itu untuk berat sama bahan Yang digunakan pada Naturehack 70 liter ini Kita langsung pembahasan Kepada fitur-fitur apa aja Ketika nantinya lu niat Membeli carrier ini Atau nantinya lu punya carrier ini Atau mungkin kalau emang lu udah pernah punya carrier ini di rumah Silahkan di komentar di bawah aja Apa kelebihan sama kekurangannya juga Itu sebagai referensi buat gue dan teman-teman yang nonton juga Kita bahas kepada fitur-fiturnya Kita ke toplet dulu Untuk toplet bagian atas ini Ini tuh memakai bahan ripstop polyester disini nih Yang mana bahan-bahan disini tuh Yang tadi gue bilang kuat Dan disini ada semacam 4 buckle Yang mana ini bakalnya untuk penyimpanan helmet Ketika lu mendaki gunung ke gunung-gunung yang membutuhkan Alat panjat Helmnya itu disimpan disini Tapi lu harus membutuhkan tali nantinya disini Tali untuk merekatkan si helm disini Ditempatkan disini nantinya Terus kita lihat ke belakang sini Ini ada toplet Yang mana topletnya ini lumayan luas juga untuk ruangannya Jadi untuk si topletnya ini tuh Hanya di bagian atas seluar aja Untuk di bagian toplet dalam itu Tidak ada ruangan untuk di bagian sini nih Biasanya kan disini suka ada compartment lagi nih Untuk menyimpan sabun-sabun atau alat-alat mandilu Tapi disini tidak diberikan Untuk ruangan itu hanya di bagian toplet luar aja Terus untuk pembukaannya kayak gimana bang? Ini pembukaannya tuh yang pertama ini pake serut Cuman sebelum kita menyentuh mode serut itu Kita dikasih untuk tali webbing disini Untuk merekatkan barang-barang yang berada di posisi di atas ini Jadi gue suka nih ketika keril Menambahkan untuk fitur penguncian di bagian sini Jadi ketika mengunci pake ini aja tuh Tidak cukup kuat sebetulnya Makanya direkatkan lagi oleh tali webbing disini Jadi menambahkan aman barang-barang yang berada di atas ini Nah ini mode serut Ini mode serutnya Pake tali yang cukup tebel Dan talinya ini niat Tidak sembarangan Terus disini ada lebihan bahan Cuman ini bukan compartment Atau bukan ruangan Yang pasti ini untuk menutup bagian atas aja Karena ini memang 70 liter toh aja Untuk ukurannya Jadi tidak ada ekstra ruangan di atas ini Atau ekstra bahan yang panjang disini Jadi untuk si carrier ini disarankan Yaudah segini aja Untuk melakukan packagingnya Tidak usah ditambahkan Jadi jangan terlalu over untuk melakukan packagingnya nantinya Itu untuk bagian topletnya Kita lanjut ke bagian depan nih Di depan sini tuh Ada ini ada bakal buat penutup toplet tadi Ada dua nih dengan bakal yang sangat-sangat niat Untuk pembuatannya Dan ketika lu pasang kayak gini Bunyi banget Jadi bener-bener Kerasa gitu Kalau bakal-bakal mahal tuh Ya emang pokok gitu lah Untuk model bakalnya Terus disini ada front pocket nih Di depan sini Yang mana front pocketnya itu Ada tiga perlindungan Yang pertama ini memakai bakal bawah Terus bakal atas Terus disini ada bakal juga Jadi memang untuk si front pocket ini Difungsikan sebagai penyimpanan Biasanya gua tuh Jazz hujan Kalau nggak flysheet Kalau nggak ponco Di depan sini Jadi Ketika lu tiba-tiba Grimis atau hujan Untuk pengambilan ponco Bisa dilakukan secara cepat Di bagian depan sini Jangan disimpan di bagian dalam Apalagi di bagian bawah Jadi disimpan Di bagian front pocket aja Keuntungan lu Mempunyai tas carrier Yang punya front pocket itu Bisa menyimpan Jazz hujan ponco Atau jazz waterproof Atau jacket waterproof Di depan sini Nggak usah nyimpan di atas Atau di bagian dalam sini Jadi lebih enak lah Untuk pengambilannya Untuk bahan yang dipakai disini Memakai bahan-bahan Kayak semacam Mesh sih Cuman meshnya Padat banget Untuk rapatannya Dan yang pasti ini Elastis ya Jadi elastis ini Masih bisa menyimpan Untuk jaket satu lagi Ini udah gua simpan Satu jaket Tapi kalo emang lu Menyimpan satu jaket lagi Masih bisa Karena memang ruangannya Lumayan gede Dan elastisitasnya ini Bener-bener enak banget Terus disini ada Kayak semacam Sablonan reflektif Biar keliatan malem-malem Untuk warna putih ini Jadi tinggal lu kunci aja Kalo emang lu mau menutup ini Yang pertama Ke bagian atas dulu Bagian depan sini Atau Dan bagian depan sini Untuk ruangan di depan sini Yang tadi gua bilang Ini kan tali yang Untuk melindungi front pocket ini Untuk mengencangkan Tapi ini talinya bisa dilebarkan Untuk diameternya Jadi lu bisa menyimpan Matras di bagian depan sini Kalo emang diperlukan Jadi bisa difungsikan Sebagai penyimpanan matras Terus di bagian depan bawah sini Ada quick access Untuk pengambilan Barang-barang yang ada di bawah Biasanya sih gua Kalo emang lu Udah nonton Cara packaging carrier gua Gua menyimpan di bagian sini Tenda-tenda Jadi ketika lu Nyampe tepat cam Tenda bisa dikeluarkan Lewat bawah Dengan syarat Tas carrier-nya itu Mempunyai quick access Seperti tas carrier Naturehack ini Dan semua resleting Ada di Carrier ini Ini memakai Resleting EKK Nih jadi aman Dari kerusakan Pada resleting Karena memang Untuk EKK Udah keliatan banget lah Udah harum banget Warnanya dari kualitasnya Juga udah bagus Terus untuk Ruangan yang di bawah sini Karena ini carrier 70 liter Ini Gede banget Lu bisa menyimpan Tenda disini Kalo memang packaging Tendanya Atau panjang tendanya Ini pendek Bisa disimpan disini Terus SB pun bisa disimpan disini Atau jaket-jaket Yang nanti dipake tidur Pun bisa disimpan Di bagian sini Dan lu liat disini Ada sekat nih Ada sekat Ada sekat Untuk memisahkan Antara barang-barang Yang disimpan di bawah Dan barang-barang Yang disimpan Di tengah sini Atau di atas sini Jadi biasanya Gua kalo melakukan Packaging itu Ya dipisahkan aja Bisa lu tonton aja Cara packaging gua Di video sebelumnya Yang pasti Carrier ini Enak banget Ketika nantinya Lu melakukan packaging Dan untuk memisahkan Barang-barang Yang kemungkinan disimpan Di bawah Dan barang-barang Yang disimpan Di bagian atas sini Dan si sekat ini Bisa disesuaikan Ini memakai mode serut Jadi memang Bisa lu tutup Buka sesuai Kebutuhan lu nantinya Dan di bagian bawah sini Udah ada Rain cover Ini ada rain cover Warna apa Kita liat nih Ini warna orange Rain covernya Dan Kalo lu membeli Rain cover Nature hack Secara terpisah Kan lumayan mahal Jadi ini udah Include rain cover Jadi lu gak perlu Mengocek biaya lagi Untuk membeli rain cover Itu untuk bagian Fitur bagian depan Tengah sama depan bawah Sama top lead tadi Kita ke bagian Depan masih nih Untuk di bagian depan Sini ada fitur Satu lagi nih Ini untuk Kepala tracking pool nih Nah ini untuk Kepala tracking pool Jadi idealnya memang Membuat tracking pool itu dua Makanya disini disediakan untuk Tempat tracking pool itu Dua peaches disini Disimpan untuk kepalanya Untuk di bawah sini Disimpan untuk kakinya Jadi untuk penyimpanan tracking pool Disini Udah disediakan Kita liat dulu Takut ada yang lupa Kayaknya sih udah Untuk bagian Fitur-fitur bagian depan sini Kita ke bagian Kanan sama kiri Kita liat dulu Untuk kanan sama kiri Sama aja nih Disini ada tali kompresi Untuk membuat Si Carail ini menjadi Lebih kokoh Dan packagingnya itu Lebih ketat gitu kan Menggunakan tali kompresi Yang ada di Kiri sama kanan ini Ini ada dua tali kompresinya Ini bisa difungsikan sebagai Tali kompresi itu sendiri Dan bisa difungsikan sebagai Tempat untuk penyimpanan matras Nantinya bisa di kanan Sama di kiri Karena mempunyai frame Artinya si Matras itu Tidak perlu untuk Menegakkan carrier ini Ada beberapa orang yang Masih menyimpan matras Di dalam Sebaiknya sih Kata gue jangan Kalau memang carriernya Udah mempunyai frame Terus di bagian kanan sini Ada tempat untuk tumbler Atau tempat untuk frame tenda Mungkin bisalah disimpan disini Tapi kebanyakan untuk botol minum Di bagian sini Dan ada dua bahan Ada memakai bahan Nylon mesh nih Terus ada bahan Si nylon yang memang Tebal disini Disini dibawah sini Dikasih detail kecil Yang mana detail kecil ini Jarang banget digunakan oleh Tas-tas lain Jadi ketika Penyimpanan botol minum Kayak gini Dikasih bahan mesh semua Yang sering untuk jebol Duluannya itu Di bagian bawah sini Untuk meshnya Nah si Nateraq ini tau Makanya dikasih Bahan yang lebih tebal Untuk di bagian bawah Sama di bagian depan sini Untuk Memungkinkan Si bagian Side pocket ini Tidak rentan Untuk jebol Untuk fitur-fitur Bagian depan Atas Bawah kiri kanan Udah semua nih Kayaknya sih gak ada yang lupa Terus kita ke bagian Bagian yang Bikin penasaran orang-orang Apakah si Tas keril ini tuh Ya Sebagus tas-tas keril Impor lainnya Ini harga kerilnya 1.155.000 Kalau lu Menginginkan tas ukuran 70 liter Di brand Osprey Lu harus mengeluarkan Biaya itu 3,2 Yang ether Ada yang senit 3,4 Atau 3,5 Kalau lu mengeluarkan Budget yang sama 1.100.000 Di brand Osprey Lu hanya mendapatkan Depek-depek aja Gak mungkin mendapatkan Tas keril 70 liter Begitupun di brand-brand lain Kayak di Duter Lu gak bakal dapet Untuk harga 1,1 Faut Lu gak bakal dapet Apalagi Brand-brand lain Internasional Makanya Mungkin Ini untuk Harga-harga awal 1,1 ini Dari Naturehack 70 liter Jadi Gue bilang disini Ini sangat-sangat worth it Ketika lu membeli nantinya Karena kalau dibandingkan Brand-brand Internasional yang lainnya Ini udah jauh Lebih murah harganya Sekarang kita Cari tau nih Kualitas Backsystemnya Kayak gimana Untuk Backsystem yang dipake disini Memakai Backsystem Airflow System Jadi disini Keliatan banget Model-modelnya Kayak semacam Backsystemnya Duter Karena ini Merupakan Backsystem Frame Eksternal Untuk Si framenya itu Keliatan banget Di belakang Solid strap Sini Memakai Walna Gold Ada Dua Ini ada Dua Double frame Jadinya Di kanan Sama di kiri Sini Di bagian Belakang Sini Bisa Adjustable Artinya ada Carrier-carrier yang Backsystemnya itu Adjustable Artinya bisa dirubah Untuk tinggi Sama rendahnya Ada Carrier-carrier Yang tidak bisa dirubah Non-adjustable Kalau Carrier ini Bisa dirubah Untuk Ketinggian dari Pengguna Carrier ini Nantinya Ketika lu mau Setting Tinggal Setting di bagian Sini aja nih Nanti gue jelasin lebih lanjut Sekarang gue jelasin dulu Untuk Busa yang dipakai Disini Ada dua Busa Ada dua jenis Busa disini Yang pertama Busa yang empuk nih Di bagian yang Nantinya menempel Ke punggung kalian Di bagian sini Sama busa yang empuk Juga yang nantinya Melingkar di Pinggang kalian Untuk Solder strap Dan bagian sini Ini memakai Busa yang sedikit Lebih keras Dibandingkan Busa-busa Yang tadi gue sebutin Di Hip belt Sama di bagian Punggung sini Jadi ada dua Kualitas busa disini Yang gue rasain Ketika tadi gue pake pun Oh ini beda nih Empuk yang ada Di lingkar pinggang Sama di punggung Sama bantalan Yang ada di Solder strap sini Sama di belakang sini Kerasannya lebih keras lah Seperti Busa yang ada Pada Duter Air contact Yang pernah gue review Kualitasnya Kurang lebih seperti itu Yang gue rasain ya Tapi kalau jenis busa Segala macem Mungkin gue Kurang paham Dan kurang tau Ini memakai jenis busa apa Cuman yang gue rasain disini Kerasnya itu sama dengan Duter air contact disini Cuman jauh banget lah harganya Ini 1,1 Duter itu bisa 2 juta ke atas lah Jadi itu kualitas busa Yang ada pada Bagian back system ini Dan kalau kita bahas Fitur-fiturnya Disini ada Tali dada Yang mana ada Fluidnya juga Terus disini Di hip beltnya Hanya ada satu saku Disini gak ada Hanya ada di bagian Kiri saja Untuk si bagian Pocket pada hip belt Dan di bagian hip beltnya pun Bisa disetting Disini ada settingan Ada settingan Untuk Diameter Yang nantinya Disesuaikan dengan pengguna Itu untuk Fitur-fitur back systemnya Nah disini gue kasih tau Cara pengaturan Untuk back systemnya Disini kan adjustable Jadi tinggal lo teken aja Tangan lo disini Kanan nih Ke bagian Buckle disini Tinggal diteken Tinggal lo tarik Ke bagian atas Kalau emang lo mau Ukurannya ini Ukuran maksimal ya Kemungkinan ukuran XL Kalau emang paling rendah Lo teken Sambil tarik disini Jadi tinggal gitu aja Untuk settingannya Mudah lah Gak perlu banyak-banyak Biasanya kan pake Tali velcro gitu Kalau ini tidak menggunakan Tali velcro Cuman Menggunakan Buckle dengan Tali webbing disini Jadi tinggal disesuaikan aja Awalnya gue kira Ini gak bakal nyaman nih Di punggung gue Karena gue tuh Biasa menggunakan Carrier yang 60 liter Atau 50 liter Ketika gue coba Dan gue setting Di ukuran paling rendah disini Ini nyaman juga Itu untuk Cara setting Dan kualitas back system Yang lo dapetin disini Sekarang gue coba nih Untuk si back systemnya Ini gue setting Di ukuran back system gue ya Atau ukuran Torso gue Untuk tingginya Dan bisa lo liat disini Ketika Dipake di orang Yang mempunyai tinggi 70 cm Dan berat itu 55 kg Posisi carriernya Akan seperti ini Dan tangan gue Masih bisa kayak gini Biasanya kan Kalau naik gunung tuh Gue suka kayak gini Jadi agak nyaman gitu Jadi badan pun jadi tegak Biasanya carrier-carrier 70 liter Gue susah untuk Posisi kayak gini Karena carrier ini Mempunyai settingan Tinggi dan Pendeknya torso Jadi Nyaman-nyaman aja Untuk di bagian belakang sini Nah Ini yang tadi gue rasain Di bagian Hip belt ini Busanya tuh empuk Nyaman Cuman mungkin butuh waktu Untuk beradaptasi Terhadap busa-busa Yang ada di Shoulder strap ini Dan ada yang di Tulang ekor gue disini Tapi Kalau pertanyaannya Ganggu atau enggak Nyaman atau enggak Nyaman-nyaman aja Cuman karena disini Ada dua jenis busa ya Kerasa perbedaan Disini agak keras Disini empuk Di belakang sini agak keras Dan di punggung sini Empuk Jadi ada dua Jenis busa yang gue rasain disini Tapi Secara Pelukan Dari carrier ini Sinator H70 liter ini Ini gue rasain Seperti halnya Carrier Duter air contact Yang pernah gue review sebelumnya Disini Padat banget Untuk pelukannya Bisa lo setting juga Di shoulder strapnya juga Tidak memberikan ruangan Yang begitu banyak Karena disini Pas nih Karena diatur Tadi tingginya buat gue juga Terus di belakang sini Gue rasain ada angin Sepoy-sepoi juga Karena memang udah menggunakan Teknologi Backsystem Airflow Secara keseluruhan Untuk kualitas Backsystem dari Carrier ini Gue kasih nilai 7,5 lah ya Dibandingkan dengan Carrier-carrier Import lainnya Kalau dibandingin Dengan carrier-carrier lokal Ya ini udah Bisa bersaing banget lah Cuman kan kita Ngeliat harganya dulu nih Harga itu gue masih percaya Harga Berbanding lurus Dengan kualitas yang dikasih Ini Masih bisa dijual Dengan harga 2, lebih Itu kan 2 juta Atau 2,3 juta Cuman Sinature High Mungkin Untuk awal-awal Ngasih harga 1,155 ribu Jadi 1.155 ribu Jadi Dibandingkan Brand-brand Internasional lainnya Ini jauh lebih murah Dan kualitasnya Dan fiturnya juga Udah sangat-sangat Komplit Oke tinggal lo komentar aja Di bawah Kalau emang Udah pernah pake Keril ini Lo komentar di bawah Kasih referensi Gue juga Sama temen-temen juga Apa kekurangan Sama kelebihannya Cuman sejauh ini Yang gue review Ini sangat-sangat worth it Ketika lo beli Yang hanya Harganya itu 1.155 ribu Ada beberapa orang Yang nanya ke gue Kalau emang Lo mau mengetahui Barang-barang bekas review Gue tuh dijual gak sih Ada yang dijual Ada juga yang dipake Emang gue Karena memang gue suka produknya Dan dibutuhkan oleh Kelompok juga Tapi ada beberapa barang Yang gue Jual lagi Yang bekas review Yang tentunya Harganya di discount Karena bekas review Oke itu aja Kalau emang lo suka dengan Keril ini Lo klik aja Link yang udah gue cantumin Di deskripsi video ini Kalau emang lo suka dengan video ini Silahkan di like Sama di share Jangan lupa juga untuk subscribe Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh